Raja Pakuan Pajajaran Aku ingin kembali ke negeriku, Kerajaan Pajajaran Maka Mundingwangi mendapat gelar dari rakyat dengan nama Prabu Siliwangi Salam jumpa kembali dengan channel Bas Film Sebelum dilanjutkan mohon perhatiannya bahwa semua video di channel ini memakai narasi sebagai pengantar Sebagai antisipasi mengenai hak cipta, jadi tidak menampilkan film penuh Melainkan ringkasan alur cerita dan review film di akhir durasi Bagi kalian yang berminat untuk film full durasi, bisa menghubungi kami via email Kami menjual film-film Indonesia jadul versi VCD originalnya Sedangkan untuk film-film yang sudah ada alur cerita di channel ini Kami menjual versi kopian yang sudah bagus kualitasnya Terima kasih atas perhatiannya Salam jadul, mari kita lanjutkan Rabu Anggalarang Seorang raja yang termasur pada zaman kerajaan Pakuan Pajajaran Luas kekuasaannya meliputi seluruh tanah Jawa bagian barat, parah yangan Satu-satunya putra mahkota adalah Raden Mundingwangi Yang kemudian dikenal dengan nama Prabu Siliwangi Kisah berawal saat Raden Mundingwangi kecil berlatih olahkan nuragan Kesaktiannya sejak kecil yang bisa terbang dan berubah menjadi harimau Tak sengaja dilihat oleh kakak tirinya Raden Parba Anak dari selir Prabu Anggalarang Tidak mungkin seseorang bisa menjadi macan Terbang Maupun menghilang Saya lihat sendiri Paman Pada hakikatnya Mundingwangi adalah tetap Mundingwangi Manusia juga Ia mengadu kepada pamannya Patih gerba menak Dan mencemaskan jika kelak Tahta kerajaan Jatuh ke tangan Mundingwangi Yang lebih sakti dari dirinya Apa yang kau cemaskan Kemenanganku Ananda cuma Anak Selir Oh Khawatir Tidak dipilih untuk mengganti Ramanda Menjadi raja Ya Di istana terlihat sebuah acara yang sakral sedang berlangsung Nampak Raden Mundingwangi bersimpu di hadapan Ramandanya Prabu Anggalarang Papayung Papayung Kamundingwangi Kira Hayat pajajaran Pulanya Gakunpa Bakti Sang Raja akan segera menobatkan Putra Mahkota Tanya Sebagai penurusnya Menjadi Raja Pakuan Pajajaran Putra Ku Raden Prabu Mundingwangi Hari ini Engkau Ramanda Nobatkan Menjadi Raja Pakuan Pajajaran Untuk menggantikan kedudukanku yang sudah sepuh Dan akan mensucikan diri Namun Namun karena Raden Prabu Mundingwangi masih teramat muda Maka untuk sementara Kekuasaan dijalankan oleh Raden Parba Betapa lega dan bahagianya Raden Parba Mendengar bahwa kekuasaan jatuh ke tangannya Sang Raja pun mewanti-wanti Agar tak seorang pun yang mengkhianati Putranya Raden Mundingwangi selama kepergiannya Pesanku adalah Jangan ada yang berkhianat Kepada Putraku Raden Prabu Mundingwangi Selama Ilmu yang Ananda miliki sekarang itu Belumlah seberapa Masih harus ditempa lagi Masih harus dipelajari lagi Demi bekal pribadi Sampai hari nanti Tapi bukan untuk diperagakan Yang paling penting Adalah Pengabdian Menjalankan Dan mewujudkan Amanat Nenek moyang kita Yang sesuai Dengan kebutuhan kita Ialah Gemah Ripah Repeh Rapih Gemah Ripah artinya Subur Makmur Repeh artinya Tidak ada keributan Tidak ada kerewelan Antara penguasa Yang mengatur Dengan rakyat yang diatur Rapih artinya Kesemuanya berjalan dengan rapih Dan beres Kesemuanya itu bisa berhasil Kesemuanya itu bisa berhasil Manakala kita sebagai orang yang mengatur Haruslah Sili Asah Sili Asih Sili Asuh Dan Sili Sawalaken Sili Asah artinya Mengisi segala kekurangan diantara kita penguasa dan bawahan Sili Asih Sili Asih Saling menyayangi Saling mengasihi sesama kita manusia Sesama makhluk hidup Sili Asuh Saling mengasuh Sili Sawalaken yang artinya harus saling pengertian timbal balik Sehingga pada akhirnya Di negara kita iya Percapailah Apa yang dikehendaki Oleh nenek moyang kita Hehehe Sing sepi paling Tolong rampau Langkah begal ngalah lana Tentrem ayem Turra harja Raja lalu memberi Wejangan dan petua Kepada Raden Muningwangi Dan semua orang dekatnya Aman Putra Prabu Anggalarang Tidak akan ada yang kuberi kesempatan Untuk menjadi penggantinya Tidak akan pernah ada yang menjadi raja Akulah adiknya Yang lebih berhak Yang akan menggantikannya Amanah Tinggallah amanah Memang sudah watak manusia Yang selalu diselimuti oleh keserakahan Begitu juga yang terbesit Di pikiran Parti Garbah Menak Yang terjiur untuk menguasai kerajaan Beberapa tahun kemudian Raden Parba yang sudah menjadi penguasa Pajajaran Ditemani oleh Parti Garbah Menak Berniat menemui Raden Mundingwangi Jangankan ilmu Mundingwangi Bila perlu gledek Paman telan Ilmu apa itu Paman? Ilmu tipu daya Tidak satupun yang dapat menandingi ilmu itu Termasuk ilmu Mundingwangi Nanti Paman buktikan Di sebuah pondok Nampak Mundingwangi sudah selesai menimba ilmu dari sang guru Begitu juga Dalam hal ilmu kanuragan Sudah kering seburuk kau timba Sekarang jalankanlah tugas sesuai pesan leluhur Sampurasun Aman Sang pati ingin menguji ilmu yang sudah dipelajari oleh Mundingwangi selama ini Sempurnanya satu ilmu kita harus buktikan Ia merencanakan sebuah niat licik untuk menyingkirkan pewaris tahta kerajaan ini Kita uji Bagaimana Raden Parba? Kau siap Munding? Dauh Paman Paman Guru? Silahkan Patih Selaku Paman mereka Sepatutnya lah Untuk menguji Garba menak lalu Membawa kedua koponakannya ini Ke sebuah hutan yang belum terjamah oleh manusia Hutan yang konon sangat terkenal keangkerannya Karena dikuasai oleh ratu siluman Kalian berdua Harus menunjukkan keberanian Ini daerah siluman Tidak jauh dari lewi sifat tahunan Cari istana siluman itu Dan taklukan Silahkan Mundingwangi Mundingwangi lalu merapal sebuah ilmu Pelahan tubuhnya melayang Dan secepat kilat melesat masuk ke dalam tanah Menuju istana ratu siluman Ia lalu diserang oleh para anak 200 siluman ini Namun dengan mudah Mundingwangi berhasil menyingkirkannya Sang ratu lalu memerintahkan pengawalnya Untuk mencoba menaklukkannya dengan gerakan-gerakan erotis yang membangkitkan birahi Namun Mundingwangi dengan tegap tak bergeming sedikitpun Sangat berhasil tidak menyenangin mendengar rintian kesakitan dari munding wangi Garba menak mengira bahwa ia telah mati di tangan ratus siluman ya kita pesta hahaha tiba-tiba muncul munding wangi Raden dan parba pun terkejut namun sang pati nampak pandai bersiasat tepat apa yang dikatakan peramal kita hari ini dan waktu inilah Raden pulang dengan membawa kemenangan terima kasih paman kakang bagaimana dinda bisa mengalahkan ratus siluman yang terkenal hebat semua itu berkat asuhan orang tua kita kami mengaku kalah baginda bebaskan manusia-manusia tawanan itu dan jangan lagi mengganggu manusia baik bahkan kami siap membantu baginda dimana perlu buktikan saja nanti baik baginda kemenangan itu bukan karena saya saya cuma penyebabnya beristirahatlah dulu dinda betul beristirahatlah hingga suatu saat Garba menak dengan siasat licik dan tipu dayanya mempengaruhi beberapa prajurit handal untuk menyingkirkan munding wangi yang dianggap akan menjatuhkan pajajaran kepada kita kerajaan Tanjung Siguru secara licik telah mempengaruhi Raden munding wangi untuk menghancurkan kerajaan pajajaran sejak kekuasaan berada di tangan baginda Raja Raden Farba dengan bimbinganku sesungguhnya kita berada di ujung tanduk bawah karena Raja Tanjung Siguru tahu Raden munding wangi sedang dilanda rasa kecewa atas keputusan bahinda oleh karena itu adanglah munding wangi ditempatmu dan lenyapkan dari muka bunuh ini sekarang jalankan tugasmu dengan baik namun sia-sia usaha pati licik ini dengan kesaktiannya munding wangi bisa mengatasi orang-orang suruannya ini ini anak panahku aku yang membidik dadanya jelas ini anak panahku bukan ini anak panahku bukan anak panamu siapa yang telah merasa memanahku? kamu kemunyaanmu? bukan ambillah kembali anak panah ini ayo bukan atau punyamu? bukan hmm baiklah biasanya senjata yang baik benar-benar siapa tuannya? Raden Parba nampak kecewa karena usahanya gagal kembali namun Garba Menak berusaha menenangkannya dan akan merencanakan lagi untuk menyingkirkan munding wangi kali yang ketiga ini yang terakhir pasti berhasil sementara itu di kerajaan lain yaitu Tanjung Singguru melihat keadaan pajajaran yang sedang tidak baik-baik saja sang raja ini berniat menyerang kerajaan pakuan pajajaran kita Tanjung Singguru harus ambil kesempatan kita taklukan kerajaan pajajaran di suatu pagi yang jarang raja pun memimpin penyerangan langsung ke pajajaran di seberang nampak mending wangi bersiap mengadang serbuan dari prajurit-prajurit kerajaan kecil tersebut terjadilah pertempuran hebat di antara dua kerajaan yang melibatkan banyak prajurit para prajurit pajajaran yang tak siap diserang terlihat terdesak dan banyak yang tewas di medan laga munding wangi yang melihat hal ini lalu meminta bantuan dari ratu siluman yang pernah ia taklukan dan para siluman ini dengan kekuatannya berhasil memukul mundur para prajurit lawan munding wangi pun ikut membantu menghadang para prajurit kerajaan tersebut raja parba yang tak ingin pajajaran jatuh ke raja lain lantas mengincar raja Tanjung Singguru ini ia menerjang dengan sebuah tendangan raja tersebut bisa menghindarnya Raden parba terus berusaha menyerangnya namun raja sakti ini membuat parba terdesak raja sakti ini lalu merapal ajian saktinya sekali hantam batu gunung hancur berkeping-keping raja sakti ini lalu merapal ajian saktinya sejurus kemudian ajian tersebut mengenai tubuh Raden parba tak pelak lagi tubuhnya terbakar hebat hantaman hebat dari raja sakti itu tak mempan mengenai tubuh munding wangi ia lalu mengeluarkan sepasang golok saktinya sabetan dan hunusan senjatanya seperti menerpa angin ia tak mampu mengenai apalagi melukai tubuh munding wangi raja tersebut lalu merapal ilmu tak kasat mata ia menghilang munding wangi lalu dengan kesaktiannya mengeluarkan senjata kujang saktinya untuk mencari keberadaan raja tersebut kujang itu pun meluncur cepat ke arah pepohonan benda sakti tersebut tepat menancap di jidat raja Tanjung Singguru nampak pati garba menak gelisah dan galau boneka kekuasaannya telah tewas ia sedang memikirkan tipu daya andalannya untuk merebut kekuasaan di kerajaan pakuan pajajaran punggawa yang teramat setia padaku carilah olehmu para pembuat penemu racun-racun yang lebih dahsyat di negeri pajajaran ini singkat cerita punggawa tersebut berhasil mendapatkan racun yang mujarab dari kerajaan Tanjung Singguru yaitu racun sirnaraga yang bisa membuat tubuh orang menjadi hitam legam bagai arang ini racun sirnaraga yang teramat ampuh yang terkena badannya akan hangus hitam bagaikan arang gajah singa buaya takkan mampu menahan racun ini apalagi manusia uluh uluh gitu dalam subah perjamuan merayakan kemenangan tanpa diketahui semua orang bahwa pati garba menak sudah meracuni minuman munding wangi dengan racun sirnaraga dua kesepuhan mari kita berterima kasih pada hiang rumuhun dan leluhur pajajaran atas diselamatkannya negeri kita pajajaran mari minum bersama seketika munding wangi teriak kesakitan tubuhnya pun perlahan menghitam legam bagai arang karena kesaktiannya munding wangi tak mati ia tak sadarkan diri dan hilang ingatannya gantung juru masak istana sekarang juga karena merekalah yang ikut bertanggung jawab atas segala masakan yang disajikan kepada kita sekarang kalian keluar keluar sekaranglah saatnya untuk mengucilkan engkau munding wangi kalaupun engkau masih bisa hidup tapi sudah hilang ingatan hahaha garba menak lalu menjual munding wangi sebagai budak ke orang sindang kasih musik sampai suatu saat nyi ambet kasih putri raja labuan melihat cincin bergambar macan yang dikenakan munding wangi ia lalu memberitahukan hal ini kepada ramandanya oh oh jalan kamu cepat ramah ada apa jalan tapi apakah ramah melihat cincin bergambar macan di jari budak itu mungkin itu ada sangkut pautnya dengan cerita ramah tentang cucu dewi purbasari yang mungkin wujud mirip seekor lutung sebaiknya kita amankan dulu budak hitam itu untuk sementara ambet kasih menduga bahwa budak hitam tersebut adalah cucu dari purbasari yang berwujud seperti lutung lalu mengangkat munding wangi sebagai budak pribadinya iya lalu selalu menemani kemanapun putri ambet kasih pergi sampai suatu saat mereka menikmati keindahan sebuah danau semua ketumbuhan punya nama hewan pun demikian apalagi manusia tapi kau muding wangi yang hilang ingatan ini tak mampu berbicara ia hanya merengek-rengek bagai seorang anak kecil sebuahan taman mengenai kepala munding wangi ia tersungkur kesakitan ambet kasih dengan kelihayaan bela dirinya berusaha melumpuhkan para begal munding wangi tersadar ia pun bisa berbicara kembali dimana aku? sindang kasih sindang kasih suatu hari suatu hari gerombolan bajak laut memasuki wilayah sindang kasih mereka dipimpin oleh raja bajak laut yang bengis dan sakti munding wangi pun ditugaskan oleh raja rabuan untuk menghadang dan mengalahkannya agar ia bisa direstui raja untuk memperistri ambet kasih hei bajak laut aku panglima perang kerajaan sindang kasih perlu bicara dengan kau hei ngomong kami datang untuk merampok bukan untuk bicara kami tahu tapi ini pesan dari raja kami kalau memang pesan dari putri yang cantik itu silahkan dia memang cocok untuk jadi istriku raja bajak laut ini nyatanya terpikat juga oleh kecantikan putri ambet kasih namun ia harus menghadapi dulu si budak hitam munding wangi hei apa hebatnya si budak hitam yang seperti itu sini akan kupatahkan batang lehermu itu para bajak laut ini lalu menyerang pasukan sindang kasih pertempuranku tak terelakkan lagi di kejauhan nampak ambet kasih menyusul ia lalu dengan ilmu meringankan tubuh menerjang tandu si raja bajak laut namun sayang totokan maut si raja bajak laut ini membuat ia tak sadarkan diri munding wangi yang melihatnya langsung menyerang raja bajak laut tersebut sebuah pukulan dengan kipas membuat munding wangi mengeluarkan cairan dari mulutnya pukulan bajak laut yang sakti itu membuat racun yang ada di tubuh munding wangi keluar kekuatan ia pun pulih kembali termasuk semua ingatannya siapa kau? munding wangi putra bagi garajah makwan bajajaran raden sabu anggal aram turun bukti ilmu apa kau pakai? ilmu leluhurku cium wanara dan dewa lutung kasarung yang tidak mungkin diwarisi oleh orang-orang yang bukan keturunannya sebuah pukulan tenaga dalam ilmu delapan penjuru mata angin dari raja bajak laut ini mengantam hebat dada munding wangi yang kembali mengeluarkan sisa-sisa racun perlahan kulit hitamnya memudar dan kembali normal seperti sedia kalah munding wangi orang itu menggunakan ilmu delapan penjuru angin hindarilah agar engkau tidak dibawa angin hentakkan kakimu sebanyak tiga kali pada bumi ini setelah mendapatkan bisikan gaib dari gurunya munding wangi tersadar lalu menghentakkan kakinya ke tanah akhirnya raja bajak laut ini pun dapat ia kalahkan atas keberhasilan yang telah dicapainya maka munding wangi mendapat gelar dari rakyat dengan nama Prabu Siliwangi para leluhur kami bersama-sama telah membuat kesepakatan barang siapa yang mencapai keberhasilan demi keberhasilan di segala bidang maka orang itu berhak mendapat gelar Sri Baduga Maharaja telah merubah nama kerajaan Sindang Kasih menjadi kerajaan Sumedang Larang di pajajaran kerajaan Tanjung Singguru dengan raja barunya lembu gulung kembali menyerang pasukan pati garba menak terlihat kewalahan menghadapi serbuan dari pasukan lawannya ini di kejauhan di kejauhan nampak munding wangi yang kini dikenal sebagai Prabu Siliwangi datang membawa pasukan untuk membantu pajajaran pasukan dari kerajaan Sindang Kasih yang kini berganti menjadi kerajaan Sumedang Larang langsung masuk arena ikut melawan para prajurit Tanjung Singguru melihat pati garba menak tergurung oleh lawannya Prabu Siliwangi langsung menerjang bagai seekor harimau yang mencabik lawannya sebaiknya kau biarkan aku mati di tangan mereka tidak aman kurang hasil peluang dulu ramahku dibunuh dia sekarang aku akan dibunuh dia agar perang cepat selesai dan tak menimbulkan koriban jiwa yang lebih banyak Prabu Siliwangi lalu menantang lembu wulung untuk duel aji kesaktian dan olahkan luragan lembu wulung yang juga terkenal dengan kesaktiannya bisa mengimbangi ilmu Prabu Siliwangi mereka pun melayang menjauhi keramaian lembu wulung lalu melancarkan jurus-jurus mautnya dan membuat Prabu Siliwangi sedikit terdesak kedua raja ini memiliki ilmu yang seimbang pertarungan sengit pun berlanjut hingga malam hari lembu wulung menggunakan senjatanya untuk menghantam Prabu Siliwangi namun tak menempat dengan cepat Prabu Siliwangi menggunakan ajian macannya untuk menerkam lembu wulung perang berkelanjutan antara pajajaran dan Tanjung Singguru pun berakhir dengan bijak sang Prabu meminta para prajurit lawannya untuk membawa jasad raja mereka sampaikan mohon maaf saya kepada keluarganya tak berserang lama Garba Menak lalu menghampiri dan meminta maaf ia pun menyerahkan kembali tahta kerajaan pajajaran di Medera raja kemanda ternyata mambang macet lodaya hanya kau lah yang berat bukan sekarang saatnya Pak Pak Prabu Siliwangi lalu memaafkan dan tetap mempertahankan kududukannya sebagai pati pajajaran seumur hidupnya. Memang harus menghukum orang yang bersalah tanpa pilih bulu. Tapi kalau mereka itu sudah mengakui kesalahannya dan minta maaf serta ampun, buruk-buruk papan jati, Paman. Buruk-buruk papan jati, Paman, segalak-galak mingmacan, tidak pernah ada yang memakan anaknya. Kalau Paman masih bersikeras minta dihukum juga. Baiklah, Ananda menghukum Paman untuk mengabdikan agar menjadi patih kerajaan pajajaran seumur hidup yang berpusat di Pakuan Pajajaran Paman. Film Prabu Siliwangi yang beredar pada tahun 1988 ini, mengangkat kisah sejarah dan legenda dari Tanah Pasundan mengenai perjalanan munding wangi hingga beliau menjadi seorang raja yang paling disegani. Namun sayang, cerita epik ini diangkat ke layar perak dengan para pemeran yang masih asing di telinga penonton film saat itu. Terlebih, perusahaan film yang membuat film ini juga menjadikan film Prabu Siliwangi sebagai produksi perdananya. Lain cerita, jika film ini diproduksi oleh perusahaan film yang lebih berpengalaman, mungkin seperti Rapi Film, Soraya, atau Kanta Indah Film, sudah pasti akan bertabur bintang top papan atas. Tercatat, hanya aktor laga Adil Martino saja yang mungkin masih bisa dikenali oleh pencinta film saat itu. Perannya sebagai Prabu Anggalarang. Beruntungnya, naskah yang ditulis oleh Pitjaya Burnama yang juga seorang aktor senior ini, cukup mudah dipahami penonton yang hanya mengetahui sejarah Prabu Siliwangi hanya sekilas saja, atau belum mengetahui sama sekali mengenai sosok raja pajajaran tersebut. Semoga kelak, tokoh Prabu Siliwangi ini bisa diangkat kembali ke layar perak dengan kualitas yang lebih bagus dan dikemas dengan menarik lagi. Terima kasih masih setia dengan channel ini. Sampai jumpa lagi di film Indonesia jadul lainnya. Salam jadul, mantap! Terima kasih telah menonton!